Bapak Ibu yang terhormat, pensiunan PNS harus tahu informasi yang membuat Anda semua bahagia terkait gaji ke-13 ini. Negara resmi memberikan 3 kali gaji ke-13, sebagaimana peraturan yang ada pada ketentuan yang berlaku. Gaji ke-13 bagi pensiunan PNS yang akan diberikan oleh negara sebanyak 3 kali dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah. Dimana dalam peraturan menyebutkan, negara bisa berikan gaji ke-13 kepada pensiunan PNS lebih dari 1 kali. Itu artinya hal ini menjadi momen paling mengembirakan untuk para Bapak Ibu pensiunan PNS. Ketentuan yang dimaksud tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP No. 15 Tahun 2023 yang telah disahkan langsung oleh Presiden Jokowi. PP No. 15 Tahun 2023 yang disahkan oleh Jokowi pada tanggal 29 Maret Tahun 2023 ini, juga mengatur tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara. PT Taspen Persero selaku badan usaha yang ditunjuk oleh negara dipercaya untuk menyalurkan dana THR dan gaji ke-13 bagi seluruh penerima yang berhak termasuk pensiunan PNS. PT Taspen Persero memberikan penjelasan secara rincin terkait besaran yang bisa diterima oleh para pensiunan PNS. Berikut ketentuan yang diberikan oleh PT Taspen Persero yang mengacu pada PP No. 15 Tahun 2023. 1. Gaji ke-13 bagi PNS yang juga sekaligus penerima pensiun janda dan duda. Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda dan duda dan sebagai penerima tunjangan janda atau duda. 2. Gaji ke-13 bagi pensiunan PNS sendiri sekaligus penerima pensiunan janda dan duda. 3. Pensiunan PNS dengan dua kategori tersebut berhak untuk mendapatkan kedua gaji ke-13. Pensiunan PNS dengan dua kategori tersebut berhak untuk mendapatkan kedua gaji ke-13. Ditambah dengan uang bulanan maka jumlah yang diterima menjadi tiga kali untuk gaji ke-13 dan akan diberikan pada Juni tahun 2023 mendatang. Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut sumber dana pembayaran pensiun berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Pai Asyugo. Hak-hak penerima pensiun, pensiun sendiri, pensiun janda duda, pensiun yatim piatu, pensiun orang tua, pensiun terusan, uang duka wafat UDW. Pengembalian nilai tunai iuran pensiun bagi peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Itulah kabar menari hari ini yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.